Intro Saudara saudari di dalam Tuhan Yesus Kristus yang saya kasihi selamat malam Kita bersyukur bahwa ini adalah kebaktian pertama ya di bulan Juli bulan ketujuh Tidak terasa kita sudah melewati tahun Tuhan 2024 selama enam bulan yang sudah setengah tahun Nah kita juga bersyukur kita dapat selain memuji Tuhan memberi persambahan juga kita dapat mengikuti perjamuan Tuhan Yesus Sekarang kita mau mendengar firman Tuhan yang tadi sudah kita baca yaitu dari ayat 17 Sekarang kita membaca ayat 24 Bersama-sama Ayat 24 3, 2, 1 Kasih karunia Yesus Kristus Tuhan kita menyertai kamu sekalian Amin Mari kita berdoa Bapak kami berterima kasih Engkau telah berbicara kepada nenek moyang orang-orang Israel Lewat para nabi di perjanjian lama Tetapi di perjanjian baru Di zaman terakhir di hari-hari terakhir Engkau berbicara kepada semua manusia Melalui putramu Tuhan Yesus Kristus Kiranya ya Bapak pada malam ini Kami membuka telinga kami untuk mendengarkan firmanmu Ya Bapak mohon rohmu menolong kami Mohon belas kasihanmu mengampuni dosa kami Agar telinga rohani kami Dikuduskan, disucikan Untuk menerima firmanmu Yang datang kepada kami Kuatkanlah kami Bukan hanya di ruang atas Tetapi juga di lantai bawah Anak-anak bisa belajar firmanmu Semua mereka bisa percaya Yesus Dan bertumbuh dalam iman Pengenalan kepada Tuhan Yesus Kristus Demikianlah doa kami Bapak Dalam nama Tuhan Yesus Kami berterima kasih Amin Peringatan terakhir Dan juga kalau kita lihat Ada salam kenal Minggu lalu kita sudah belajar Paulus menyampaikan salam kenal Kepada gereja-gereja di Roma Di rumah-rumah yang ada di kota Roma Nah pada ayat 17 Dia menasehati Orang-orang yang di Roma Yang sudah kita katakan Belum pernah dia ke Roma Tetapi dia menulis surat Kepada gereja-gereja di Roma Dengan menyebut Masih ingat kak minggu yang lalu Berapa nama? 30 minus 1 Banyak nama laki-laki Tetapi ada 10 nama perempuan Dan 7 diantara nama perempuan Di highlight bahwa mereka Adalah wanita bijak Seperti Amsal 31 Bukan hanya mereka itu Hidup sebagai wanita Mereka mendampingi suami mereka Yang sebagai gembala sidang Nah dalam Ayat-ayat yang tadi kita baca Kita belajar dua hal Yaitu peringatan terakhir Karena ini adalah Bagian penutup dari surat Roma Tetapi setelah itu Ada salam kenal Dari siapa? Dari Paulus Dan rekan-rekan kerjanya Dia mau berkata Kepada gereja-gereja di Roma Kalian banyak yang percaya Tuhan Yesus di Roma Saya juga disini Bukan hanya Saya sendiri Banyak juga Rekan-rekan kerja saya Gereja-gereja Gereja-gereja Yang menyampaikan salam Kepada kalian semua Karena urusan saya Adalah gerejanya Gereja Yesus Kristus Bukan hanya satu gereja Banyak gereja Nah kita lihat Di ayat 17 Tetapi aku menasihati kamu Kata Aku menasihati kamu Di dalam surat Rasul Paulus Di Roma ini Tiga kali dia gunakan Pasal 12 Ayat 1 Bahasa Yunaninya adalah Parakaleo Aku Membisiki hal ini Terus Di telinga kamu Seperti kamu sakit tinitus Tau gak orang sakit tinitus Nyung 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 Nah inilah firman Tuhan Dia katakan 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 Supaya kamu jangan lupa 12 ayat 1 Sama Aku menasihati kamu 15 ayat 30 Kita lihat 15 ayat 30 Tetapi demi Kristus Tuhan kita Dan demi kasih roh Aku Menasihati Kamu semua Saudara-saudara Untuk bergumul Bersama-sama Dengan aku Dalam doa Kepada Allah Untuk aku Jadi kenapa Paulus Menasihati Orang-orang yang Percaya di Roma Ya selalu Kalau dia menasihati Tentunya Kepada saudara-saudara Ya kata-kata Yang dia sampaikan Adalah Berasal dari Tuhan Bukan dari pikiran Paulus Bukan Tapi Tuhan Berpesan pada dia Kamu Sampaikan kata-kata ini Kepada semua orang Percaya Kenapa Kalau kita lihat disini Ada bahaya Yang mengancam Gereja Apa bahayanya Selain Orang-orang Percaya Dalam gereja Menerima Ajaran-ajaran Yang benar Banyak musuh Menyusuk Masuk Mengajarkan Ajaran-ajaran Yang bertentangan Dengan firman Tuhan Sehingga Kamu Harus tahu Ajaran mana Yang benar Dan setelah itu Kamu tahu Ajaran mana Yang salah Ya zaman dulu Ketika orang Memakai Uang kertas Sekarang sudah jarang ya Kita menggunakan Apa Uang elektronik Bukan Dengan kartu kan Dulu Uang kertas Nah Di tengah-tengah kalian Ada yang bekerja di bank Zaman dulu Waktu orang bekerja di bank Training pertama itu Apa Disuruh Melihat Mana uangnya asli Mana uang yang palsu Supaya Kalau orang setor Uang yang asli Dia tahu Oh ini asli Junin Kalau ini KW Langsung ditolak Paham Nah di gereja juga Begitu Kalian kalau tidak belajar Pelajaran-pelajaran Yang asli Yang murni Begitu banyak Sekarang di Youtube Ajaran-ajaran Palsu Melenceng Bahaya sekali Sehingga kamu Ya Selain dapat Ajaran yang bagus Dapat racun Kamu bayangkan ya Kamu memang minum susu Dalamnya ada racun Lama-lama Kamu keracunan mati Susunya Tidak menolong kamu Nah Jadi dia berkata Kamu harus Waspada Apa itu kata Waspada Nah waspada Disini Kamu harus Mengamati Dengan sungguh-sungguh Dengan apa Sungguh-sungguh Supaya kalau ada musuh Masuk Kamu langsung tahu Oh ini Adalah musuh Jangan sampai terlena Nah Di gereja kita Ada CCTV Ya saya tunjukkan kamu ya CCTV nya Ini CCTV Jadi kalau ada orang masuk Ini gerbangnya Nah inilah Kelihatan Siapa yang masuk Nyusuk Ini real time loh Kamu bisa tahu Oh ini ada maling masuk Langsung kamu bilang Tolong tangkap Itu artinya Waspada Kamu amati Ada gak orang di gereja Yang mengajarkan Ajaran yang tidak sesuai firman Karena itu di gereja ini penting Anak-anak muda Kamu harus belajar teologi Ya Kalau bisa Kamu persembahkan hidup kamu Waktu otak kamu masih encer Belajar sebanyak-banyaknya Bukan hanya dalam bahasa Indonesia Dalam bahasa Ibrani Aramik Yunani Sehingga kamu tahu Oh kotbahnya benar gak sesuai dengan firman Seperti waspada Kalau kita gak belajar Yunani Mana kita tahu Itu sama dengan CCTV ini Melihat ada gak ini Maling yang masuk Kalau yang berjalan disini Saudara Ayong Oh boleh Karena dia yang menjaga Tapi yang berjalan disini Kita gak kenal Langsung kita tangkap Waspada terhadap hal apa Nah ini menarik Roma 16 Itu isinya Ada sama dengan Filipi 3 Filipi 3 Nah disini ada 5 bahaya Bahaya yang pertama Pengajaran yang telah kamu terima Kalau ada ajaran masuk Bertentangan Dia akan menimbulkan Satu Perpecahan Ya di gereja itu Tidak boleh Ya aku ikut Golongannya Paulus Aku ikut Golongannya Petrus Aku ikut Golongannya Apolos Gak boleh Ya hanya satu Kita semua adalah Miliknya Allah Yang kedua Kata godaan Apa itu Skandal Membuat orang Tersandung Membuat orang apa Tersandung Ya jadi ajaran ini Bukan hanya membuat Perpecahan Membuat orang jatuh Jadi kamu harus tahu ya Ajaran yang nyusup Itu Kalau dia memecah belah Kalau dia Membuat orang Kristen jatuh Maka itu adalah Ajaran Bukan dari Tuhan Sudah dua ya Kemudian mereka yang Seperti itu Hanya satu cara Kita tangani Hindari Apa itu hindari Usir Apa Usir Kalau di rumah kamu Ada saksi Yehova datang Kamu jangan segan-segan loh Usir Berani gak Berani ya Jangan gak Berani Kalau saksi Yehova datang Dia bawa buku-bukunya Saksi Yehova Usir Suruh dia jumpa saya Apa Suruh apa Kalau kamu belum siap Melawan dia Gak usah debat-debat Gak usah dialog Gak ada ceritanya Kalau kamu debat-debat Kamu dialog Waktu kamu terbuang Jadi Hindari mereka Usir mereka Gak perlu lagi Kita Bagaimana Segan-segan Mereka Sebab orang-orang demikian Tidak melahini Kristus Tetapi Mereka melahini Perut mereka sendiri Bahkan dengan Kata-kata Yang muluk-muluk Yang manis Mereka Menipu Orang-orang Yang tulus Lubuk jantungnya Ini lima hal terjadi ya Kalau ada Maling menyusup Yang dia lakukan Orang itu Dipecah belah Orang dibuat jatuh Mereka bukan Melayani Yesus Mereka melayani Perut sendiri Dengan kata-kata Manis Dia membuat Orang tersandung Siapa yang punya Kata-kata manis Iblis 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 itu Kasih kita racun Di luarnya manis Di dalamnya Racun Seperti Adam dan Awam Eh kalau kamu makan Kamu gak bakalan mati loh Bahkan kamu akan Seperti Tuhan Ya zaman sekarang tuh Begitu Banyak gereja Mengajarkan ajaran Yang tidak sesuai firman Kamu kalau percaya Yesus Kamu bakal kaya Kamu bakal sehat Kamu bakal jadi kepala Gak jadi ekor Ya mana ada ajaran seperti itu Di firman Tuhan Kalau kamu percaya Yesus Apa ajarannya Sangkal diri Pikul salib Setiap hari Ikut Ye Yesus Nah Tadi saya katakan Ancaman bahayanya sama Dalam Roma 16 Sama dengan Di Filipi 3 Mari kita buka Ya tadi ada lima hal disebut Lima hal juga disebut Di Filipi 3 Ayat 17 18 Dan 19 Kita baca sama-sama ya Filipi 3 17 3 21 Saudara-saudara Ikutlah teladanku Dan perhatikanlah mereka Yang hidup Sama dengan kami Yang menjadi teladanmu Karena seperti yang telah Kerap kali Kukatakan kepada kamu Dan yang Kuk nyatakan pula sekarang Sambil menangis Banyak orang yang hidup Sebagai seteru Kristus Kesudahan mereka Ialah kebinasan Tuhan mereka Ialah perut mereka Kemulian mereka Ialah aib mereka Pikiran mereka Semata-mata Tertuju Kepada perkara dunia Ada lima hal disini Kata Perhatikanlah Sama-sama Skopio Lihat baik-baik Ada gak musuh yang Menyusuk Paham ya Kalau ada orang menawarkan Ajaran palsu Kamu tahu itu palsu Karena kamu tahu yang asli Nah Disini Kalau kita lihat Hidup Kita Bukan hanya melihat Musuh Tapi kita juga melihat disini Siapa? Para hamba Tuhan Para hamba Tuhan Menjadi teladan Seperti Paulus Seperti rekenrakannya Nanti akan kita pelajari Kemudian dikatakan Mereka itu Satu Hidup Sebagai Musuh Yesus Dua Kesudahan mereka Adalah kebinasaan Tiga Sama kan Tuhan mereka Adalah Perut mereka Mereka tidak melalui Yesus Tapi melalui Perut mereka Yang berikutnya Yang keempat Kemulian mereka Adalah aib mereka Yang kelima Pikiran mereka Semata-mata Tertuju Kepada Perkara Di bumi ini Yang tadi apa? Satu Memecah belah Dua Membuat orang Kena skandal Tiga Perut Jadi Tuhan mereka Kemudian mereka Tidak melalui Yesus Yang terakhir Bagaimana? Mereka dengan Mulut Manis Menggoda Orang Supaya Menyimpang Dari firman Tuhan Roma 16 Lima hal Disini juga Lima hal Paham ya? Yang menjadi Kesatuannya adalah Tuhan mereka Adalah Perut mereka Nah Kita lihat Di dalam Roma 16 Lagi Nah Dalam Roma 16 Ada Nasihat lain Yang Paulus Katakan kepada Gereja di Roma Kabar tentang Ketaatanmu Nah ini penting ya Kata taat ya Kata taat itu Dalam bahasa aslinya Kamu dengarkan Kata-kata Tuhan Jalankan perintahnya Nah itu taat ya Makanya Sembunyian dari Gereja kita adalah Taat Yang pertama itu taat Dengarkan kata Tuhan Dengarkan kata orang tua Dengarkan kata guru Laksanakan semuanya Ya Kalau kita tidak mendengar Dengan baik-baik Kita gak mungkin Bisa menjalankan Perintah dengan baik Kamu lihat Tentara kan Siap Semuanya siap Gerak Maju Jalan Semuanya maju Jalan Dengan apa? Perintah di mulut Jadi Tuhan Yesus Memberikan kita Di perjanjian baru Begitu banyak perintah Saya sudah katakan ya Kalau digolong-golongkan Dalam perjanjian baru Tidak kurang dari 800 perintah Yang digolongkan Kalau satu persatu Di list Lebih dari seribu Nah itu harus kita Jalankan Kabar tentang ketaatanmu Sudah terdengar oleh Semua orang Kenapa? Karena Roma ini Adalah ujung bumi Pada zaman itu Ujung bumi Ujung bumi Di Indonesia itu Di mana? Jakarta ya Semua orang pergi Ke Jakarta Kamu mau melihat Orang dari Irian Ada di Jakarta Orang dari Aceh Ada di Jakarta Di Jakarta itu Begitu banyak manusia Di Roma juga Sudah terdengar Kabar tentang Gereja-gereja di Roma Sebab itu Membuat aku senang Jadi kamu Kalau ditanya Apa hobi kamu? Hobi saya mendengarkan Bahwa gereja Di tempat itu Maju Orang Kristen Di tempat itu Maju Saya senang Ini Paulus loh Zaman dulu Tidak ada internet Tidak ada TV Paulus tahu Keadaan gereja Di banyak tempat Ini luar biasa Kadang-kadang Orang Kristen Tidak peduli Dengan gereja-gereja Yang kita tahu Seperti di gereja Gapi Gereja Bipi Ada di Miri Keadannya seperti apa? Di Kucing Seperti apa? Sibu seperti apa? Kamu berdoa untuk mereka Tidak? Harus menjadi beban kita Untuk mendoakan Gereja-gereja Yang kita ketahui Mereka Setia pada Tuhan Yesus Tapi bergumul Dalam pelayanan mereka Nah Selanjutnya Tetapi aku ingin Supaya kamu Nah dua hal disini Permintaan positifnya Kamu Bertumbuh Bijaksana Dalam Hal yang Baik Jadi orang Kristen Harus tiap tahun Ya Kita punya rohani Berkembang Jangan sampai kita jadi orang Kristen Pengetahuan kita tentang Alkitab Itu tidak maju Bahkan berjalan di tempat Bahkan ada yang lebih parah Mundur ke belakang Kita harus banyak Belajar Membaca buku Ya Dan Merungkan firman Tuhan Ya baru Ya kita bisa Menjadi bijaksana Dalam hal yang baik Tetapi bersih Ya artinya tidak terlibat Dalam Kejahatan Ini adalah Namanya apa Peringatan Ataupun Nasihatnya Yang terakhir Bagian kedua Salam kenal Salam Kenal Minggu lalu Kita sudah belajar Dia menyapa Begitu banyak orang Kristen Di kota Roma Nah sekarang dia Mengatakan Dari pihak saya Juga banyak orang Mau kenal dengan kalian Siapa mereka Coba kita lihat ya Sangat menarik Sebab itu Aku bersuka cita Tentang kamu Semoga Allah sumber damai Sejahtera Segera Menghancurkan Iblis Di bawah kakimu Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus Menyertai Kamu semua Jadi disini Ada janji Bahwa Satu saat nanti Yesus akan datang Untuk apa Untuk Menghancurkan Iblis Jadi pada zaman sekarang Kita Tidak punya Mandat Untuk menghancurkan Iblis Tapi banyak gereja Setiap kali mereka Berdoa Dalam nama Yesus Kuhancurkan kau Iblis Iblisnya Tidak nampak Kamu sebut Sebut namanya Ya kapan Tuhan akan Menghancurkan Iblis Waktu Yesus Datang kedua Kali Ya Di Tahap kedua Tahap keberapa Tahap kedua Tahap ke satu Dia izinkan justru Iblis Berkuasa di bumi Kamu tahu gak Waktu dia datang Tahap Pertama Ya di Kedatangan kedua Iblis ini Menjadi Penguasa dunia Bersama Antikristus Selama tujuh tahun Baru dia Timpakan Tulah 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 Sehingga manusia mati Iblis pun Kena hukum oleh Tuhan Baru tahap dua Setelah tujuh tahun Sengsara besar Yesus datang ke bumi Dia menangkap Iblis Dan seluruh roh jahat Dimasukkan ke Lobang tanpa dasar Selama berapa Seribu tahun Ya Ini ada semua ada Time frame Dari Tuhan Yesus Sekarang gimana kita mengalahkan Iblis Iblis berkuasa atas orang berdosa Ya kalau kamu pergi ke Pontianak Kamu ketemu orang Banyak yang tidak percaya Yesus Kemarin Saya di Gaya Mall Saya mengantar keluarga Diakan William Tiba-tiba ada seorang remaja Menyapa saya Pak Peter kah Saya lihat Eh Keliatannya kenal mukanya Saya bilang kok lama kamu gak ke gereja Terus dia bilang Saya agamanya ini Bukan Kristen Terus nama saya Indri Mungkin dia pernah ke gereja kita Atau di Syentan Saya gak begitu ingat lagi Jadi banyak orang Tidak percaya Yesus Mereka itu di bawah kuasa Iblis Kalau mati Langsung neraka Makanya penting sekali Kita tahu orang itu Sudah belum Percaya Yesus Kalau dia percaya Yesus Tuhan Yesus Membebaskan dia Dari apa Cengkraman Iblis Makanya jangan Tidak tahu Memberitakan Injil Apa itu Injil Injil empat buku Matius, Barkus, Lukas, Yohanes Tiap hari dibaca Injil Empat hal Satu Kristus sudah mati Untuk dosa kita Sesuai kitab suci Dua Dia sudah Dikuburkan Tiga Pada hari ketiga Dia sudah bangkit dari kematian Sesuai kitab suci Yang keempat Dia menampakkan diri Termasuk waktu kita Memberitakan Injil Orang percaya Yesus Yesus secara rohani Menampakkan diri Pada orang itu Jadi orang itu selamat Itu Namanya Supaya damai Tuhan Yesus Ya Menyertai orang yang Sudah Tidak dicengkram Oleh Iblis Dikatakan disini Menghancurkan Iblis Itu Bahasanya sama Coba kita buka Dalam Kejadian 3.15 Itu highlightnya adalah Pengabaran Injil Pengabaran Injil Dalam Yohanes 3.16 Itu Injil Tetapi Kejadian 3.15 Kita baca sama-sama 3.21 Aku akan mengadakan permusuhan Antara engkau dan perempuan ini Keturunanmu dan keturunannya Keturunannya akan menghancurkan Meremukan kepalamu Dan engkau akan Meremukan Melukai Tumitnya Ini maknanya dari Roma 16 Ayat berapa Ayat 20 Ya bukan Demi nama Yesus Aku usir kau Iblis Salah Yang benar apa Kabarkan Injil Orang percaya Yesus Dia terbebas Dari kuasa Iblis Nah yang terakhir Salam kenal Salam Kepada kamu semua Ya dia tidak sendiri ya Dari Timotius Teman Sepelayananku Ini penting ya Paulus bukan Seorang diri Dia melayani Dia banyak Rekan-rekan kerjanya Dalam bahasa asli Dalam bahasa asli apa Sinergi Nah Sinergi Paulus bekerja Timotius bekerja Dan disini dia Memberikan list Ya Berapa orang Paulus Ya Ini menarik ya disini Semua akhiran Dari nama-nama orang Kecuali dua Dengan huruf Us 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 Yang pertama apa Timotius Bukan Timothy Timothy itu Inggris loh Aslinya apa Timotius Nama Yunani Tapi sudah dilatinkan Kenapa latin Karena itu adalah Kerajaan Roma Kerajaan Latin Kemana-mana Mereka memberitakan Injil Kepada Kerajaan Roma Ya Seperti Sales Kirim mana Singkawang Kirim mana Sintang Gereja kita belum punya ya Nanti ada yang dikirim Kemana Jakarta Irian Jaya Ya Untuk Mengabarkan Injil Ini Lukius Ya Gampang ingat ya Lukius ini Kemungkinan Lukas Timotius Timotius ini artinya Hormat Allah Paulus artinya Si kecil Si apa Si kecil Terus yang ini apa Ter Ter apa Terius Nah terius ini Artinya Anak ketiga Anak keapa The third child Ya artinya anak ketiga Tiga Dia punya dua abang Atau dua kakak Setelah itu Setelah itu Ga Gaius Us 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 Lu Paulus Timotius Lukius Tertius Gaius Nah Gaius ini nama yang menarik Banyak orang gak tau Gaius ini nama asli Dari Kaisar Julius Gaius Kaisar apa Julius Julius sebelum dia jadi Kaisar Namanya Gaius Ya kalau kamu baca Kemungkinan ini ada di Kisah Rasul Pasal 19 Gereja di Ephesus Jadi Paulus itu Menghimpun ya Nama-nama dari Rekan kerjanya Bukan hanya di Korintus Banyak tempat Mereka semua ini Satu pikiran Seperti saya Kasih salam Sama kamu Satu saat ya Walaupun di dunia Kamu gak saling kenal Di surga Nanti akan Satu Keluarga Setelah itu Siapa E E Ras Apa Tus 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 lagi kan E Ras Tus Ini Nama yang menarik Karena dari nama ini Kita dapatkan kata E Ra U Dari kata itu Kita dapat kata apa Erotis Ya Era O Cinta Antara Laki perempuan Ya Di Alkitab ini Ada kata kasih Tiga yang dipakai Satu Agape Dua Fileo Tiga Storge Nah tapi ada nama orang Ya Eras Erastus Dari kata Era O Setelah itu Terakhir War Us juga kan Betul gak Us Kuartus Kuartus itu apa Kuartet Anak keempat Anak keberapa Keempat Sangat menarik Hanya dua yang tidak diakhiri dengan Us Siapa itu Yason Dan Sosi Jadi kita harus punya Kita harus banyak rekan kerja Yang bisa Sama-sama Melayani Oke Kalau kita Hanya Duduk Ya Jadi Anggota gereja Kita tidak seperti timnya Paulus Paulus itu tim player Ya Dia bisa bekerja Sama dengan banyak orang Dia bukan pemain golf Apa Pum Sendiri golf Bisa Kalau golf itu bisa main sendiri Dengan caddy aja Enggak Dia begitu banyak orang Kita bersyukur ya Semoga di gereja kita Ya Baik di Sungai Redalam Hanura Apa Parit Nomor dua Dan di Kubur Raya Siantan Ya bisa banyak orang Mau bekerja sama Seperti ini Baru nanti banyak gereja Bisa dibuka Di Kalimantan Barat Dan Indonesia Indonesia ada berapa kota Pilkada nih ya Lebih dari 300 kota Kalau setiap kota Ada satu gereja Ada berapa gereja itu Ya Anak-anak muda harus Ya Kalau Tuhan memanggil kamu Menjadi hamba Tuhan Serahkan dirimu Sekolah Alkitab Pergi merayani Kenapa Karena mendirikan satu gereja Lebih penting daripada Mendirikan satu negara Sebut Satu, dua, tiga Mendirikan satu gereja Lebih penting daripada Mendirikan satu negara Kalau satu gereja berdiri Kamu lebih hebat dari Soekarno Kamu lebih hebat dari Lee Kuan Yew Karena Indonesia akan Tidak ada lagi Singapur Nomor gereja Orang percaya Yesus Selama-lamanya Jadi salam dia Mari kita lihat ya Yang pertama Timotius Lukius Yason Sosipater Ya bukan hanya rekan kerja Teman-teman sebangsaku Sama-sama orang Yahudi Salam dalam Tuhan Kepada kamu Dari Tertius Yaitu aku Yang menulis surat ini Ini namanya Amanuensis Seketarisnya Ya Paulus itu Kemungkinan matanya itu Tidak bagus Dia tidak bisa Nulis dengan rapi Jadi Tertius ini Yang menulis surat Yang mengirim surat siapa Phoebe Masih ingat ya Phoebe Terus Siapa lagi Salam kepada kamu Dari Gayus Yang memberikan tumpangan Kepadaku Dan kepada seluruh Ya jangan sebut lagi Jemaat Gereja Karena kita tidak bertemu Di hari Jumat Jemaat itu untuk orang yang Ketemunya hari Jumat Ya kata aslinya Ekklesia Gereja Yaitu orang yang dipanggil Keluar dari dosa Dan dikumpulkan Dalam rumah Allah Untuk berkebaktian Seperti sekarang ini Salam kepada kamu Dari Erastus Bendahara Negeri Jadi jabatannya tinggi Dan dari Kuartus Putra Atau anak keempat Saudara kita Yang terakhir Kasih karunia Yesus Kristus Tuhan kita Menyertai Kamu semua Amin Jadi Ini adalah Yang disebut dengan Doa berkat Ya benediksi Sudah saya katakan Hanya Gembala yang sudah ditabiskan Yang bisa mengucapkan Kata-kata ini Dari mimbar Kiranya Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus Kenapa disini Kasih karunia Anugerah Anugerah itu ada dua macam Satu Anugerah Yang menyelamatkan kita Yang kedua Anugerah Ya kalau kamu lihat Di Roma 12 Namanya Klansam Membuat kita Punya yang namanya Anugerah Tuhan Yesus Untuk kita melayani Sebagai apa Pengkotbah Sebagai Diaken Sebagai pengajar Sekolah Minggu Sebagai orang Yang menasihati Sebagai orang Yang memberikan Bantuan Sebagai orang Yang mengatur Pelayanan di gereja Sebagai orang Yang murah Lubuk jantungnya Singkatannya apa Klansam Kotbah Layan Ajar Nasihat Sumbang Atur Dan Murah Jantung Jadi anugerah Yesus itu bukan hanya Kita diselamatkan Dia mau Semua kita Punya talenta Ya Masing-masing Pasti punya satu Ada yang beberapa Tidak ada yang borong Makanya kita harus pakai Talenta kita Kiranya Ya Anugerah Keselamatan Dan Ya Pelayanan dari Yesus Kristus Tuhan kita Menyertai Kamu Semua Amin Ya Jadi malam ini kita sudah belajar Yang pertama Nasihat Terakhir Yang kedua Salam Kenal Ya Dalam nasihatnya Ada lima hal Di Roma 16 Dan ada lima hal Di Surat Filipi Pasal 3 Kemudian salamnya Dari berapa orang Ada banyak Yang namanya Tujuh Dengan Tus 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 Ada dua Yang tidak Nama seperti itu Yaitu Yason dan Sosipater Artinya Paulus punya Banyak Rekan kerja Bukan hanya di satu tempat Di banyak gereja Jadi dia mau kasih tau Orang Roma Tuhan Yesus Sedang mendirikan Gerejanya di bumi Sekarang juga ya Tuhan Yesus mau Melalui kita Mendirikan Gereja Gerejanya di mana Di muka Bumi Asal kamu mau Mengikut Yesus Menjadi muridnya Yaitu Menjadi Orang yang Dia pakai untuk Mengabarkan Injil Kalau sudah ada Orang percaya disitu Bisa berdiri Gereja Di tempat itu Mari kita berdoa Bapak di surga Kami bersyukur Bahwa Tuhan Yesus Telah mempercayakan Pelayanan Kepada para rasulnya Dan mereka sudah Melaksanakannya Dengan setia Kami telah belajar Melalui firmanmu Tuhan Yesus telah Memakai rasul Paulus Dan kawan-kawan Untuk melayani Di abad yang pertama Pada abad 21 ini Ya Bapak Kami menyerahkan hidup kami Supaya kami juga Mau setia Seperti Rasul Paulus Dan kawan-kawannya Karena mereka Meneladani Tuhan Yesus Kami tahu Kami banyak kekurangan Kami banyak kelemahan Banyak salah Banyak dosa Ampunilah kami Ya Bapak Kuatkan kami Ya Bapak Untuk melanjutkan Kehidupan kami Pelayanan kami Hanya untuk Memuliakan namamu Membawa orang percaya Yesus Sehingga lebih banyak Gereja-gereja Di Kalimantan Barat Indonesia Bahkan sampai Ujung bumi Dapat berdiri Dengarkan doa kami Bapak Dalam nama Tuhan Yesus Kami berterima kasih Amin Mari kita berdiri Pujian yang terakhir 179 Kita berdiri ya 179 179 Kasih Tuhan Yesus Tak berakhir Tiada kuasa yang Memisahkanku Yang menebusku Korban diri Ini ku miliknya Ini ku milik Yesus Yang Yesus milikku Bukan hanya saat ini Namun selamanya Dulu aku sesat Dalam dosa Yesus datang Bawa keselamatan Tiada lagi Aku dan malu Kini ku miliknya Kini ku milik Kini ku milik Yesus 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 milikku Bukan hanya saat ini Namun selamanya Gantung Gantung senang ku Diselamatkannya Dahulu Buda Kini ku bebas Ya tebusku Ya tebusku Dengan daranya Kini ku miliknya Kini ku milik Yesus Dan Yesus milikku Kini ku milikku Bukan hanya Semak ini Namun selamanya Saudara saudari Saudara saudari kita tetap berdiri Mari kita menerima Berkat dari Tuhan kita Kiranya anugerah Keselamatan Dan anugerah Pelayanan dari Tuhan Kita Yesus Kristus Dan kasih dari Allah Bapak Bahkan persekutuan Dalam alam roh kudus Menyertai kalian semua Mulai dari saat ini Sampai selama-lamanya Amin 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 Silahkan duduk Saat itu Tuhanmu menyertaimu Memberkatimu dan menyertaimu Tuhan memberkatimu Tuhan melindungi Tuhan melindungi Menyinarimu Menyinarimu Memberikasi Kerunia Tuhan menyinarimu Dengan wajah Dengan wajahnya Mempikasi Kerunia 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 Ramai Sejahtera Menyinarimu Menyinarimu Tuhan Amin Amin Amin